Empat Hewan Langka Yang Jarang Ditemukan 1. Macan Tutul Amur Macan Tutul Amur, Pantera Pardus orientalis, adalah salah satu subspesies macan tutul yang paling langka dan terancam punah di dunia. Macan tutul amur memiliki panjang tubuh sekitar 107 hingga 136 cm, dengan ekor sepanjang 82 hingga 90 cm. Berat jantan biasanya antara 32 hingga 48 kg, sementara betina lebih ringan, berkisar antara 25 hingga 42 kg. Bulu mereka tebal dan panjang, khususnya selama musim dingin untuk melindungi dari suhu yang sangat rendah. Warna bulu mereka kuning pucat hingga krem dengan bintik-bintik hitam yang khas, bulu mereka lebih tebal dan lebih panjang dibandingkan subspesies macan tutul lainnya, sebagai adaptasi terhadap iklim dingin di habitat mereka. Macan tutul amur hidup di hutan-hutan campuran yang terdiri dari pohon-pohon konifer dan daun lebar, serta daerah pegunungan yang berbatu, mereka ditemukan terutama di wilayah Primorsky Krai di Rusia, dengan populasi kecil di perbatasan Tiongkok dan kemungkinan di Korea Utara, diet mereka terutama terdiri dari mamalia kecil hingga menengah seperti Rusasika, Rusaro Siberia, Kelinci, dan Tikus. Mereka juga dapat memangsa burung dan kadang-kadang bangkai. Macan tutul amur adalah pemburu soliter yang mengandalkan kemampuan bersembunyi dan serangan mendadak untuk menangkap mangsanya. Mereka adalah hewan soliter yang hanya bertemu dengan macan tutul lain selama musim kawin atau ketika betina sedang merawat anak-anaknya. Macan tutul amur memiliki wilayah teritorial yang mereka pertahankan dari individu lain, dengan wilayah jantan yang lebih luas daripada betina. Mereka aktif sepanjang tahun, tetapi mereka memiliki pola aktivitas yang disesuaikan dengan musim, menjadi lebih aktif pada malam hari selama musim panas dan lebih aktif pada siang hari selama musim dingin. Betina memiliki masa kehamilan sekitar 90-105 hari. Betina biasanya melahirkan 1 hingga 4 anak, meskipun 2, 3 adalah yang paling umum. Anak-anak macan tutul disusui oleh induknya hingga berusia sekitar 3 bulan dan akan tetap bersama induknya hingga usia sekitar 1,5 hingga 2 tahun. Populasi macan tutul amur diperkirakan kurang dari 100 individu di alam liar, menjadikannya salah satu kucing besar paling terancam punah di dunia. Ancaman utama termasuk hilangnya habitat, perburuan liar, dan konflik. Dengan manusia, fragmentasi habitat juga menjadi masalah serius yang mengurangi peluang untuk bertemu dan berkembang biak. Berbagai upaya konservasi sedang dilakukan untuk melindungi macan tutul amur. Termasuk perlindungan habitat, penegakan hukum antiperburuan, program penangkaran dan reintroduksi, serta kerjasama internasional untuk menjaga populasi mereka, macan tutul amur adalah simbol penting dari keragaman hayati dan keindahan alam liar di wilayah timur jauh Rusia dan sekitarnya. Upaya konservasi yang berkelanjutan dan kerjasama internasional sangat penting untuk memastikan kelangsungan hidup spesies yang luar biasa ini. 2. Gorilla Gorilla adalah primata terbesar yang masih hidup dan merupakan salah satu kerabat terdekat manusia dalam keluarga hominidae. Terdapat dua spesies utama gorilla, yaitu gorilla timur, gorilla beringai, dan gorilla barat, gorilla-gorilla, yang masing-masing terdiri dari dua subspesies, gorilla jantan dewasa, terutama yang disebut, silver bug, karena warna rambut perak di punggungnya. Dapat mencapai berat antara 136 hingga 227 kg dengan tinggi berdiri sekitar 1,7 meter. Betina lebih kecil, dengan berat antara 68 hingga 113 kg. Warna bulu bervariasi dari abu-abu hingga coklat kehitaman, dan jantan dewasa memiliki bulu perak di punggungnya, mereka memiliki tubuh yang sangat kekar dengan lengan yang panjang dan kuat. Yang lebih panjang daripada kaki mereka. Tengkorak mereka besar dengan rahang yang kuat dan gigi taring yang besar pada jantan ditemukan di hutan dataran rendah Afrika Barat dan Tengah, termasuk Kamerun, Republik Kongo, Republik Afrika Tengah, Gabon, dan Gini Katulistiwa. Hidup di perbatasan antara Nigeria dan Kamerun ditemukan di hutan pegunungan dan dataran rendah di Republik Demokratik Kongo. Ditemukan di pegunungan Virunga di perbatasan antara Rwanda, Uganda, dan Republik Demokratik Kongo, gorila terutama herbivora, memakan daung, batang, buah, bunga, dan kulit kayu. Mereka juga dapat memakan serangga seperti semut dan rayap dalam jumlah kecil. Mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka mencari dan mengonsumsi makanan. Dengan diet yang bervariasi tergantung pada ketersediaan musiman dan lokasi habitat, gorila hidup dalam kelompok keluarga yang dipimpin oleh satu jantan silverback dominan, beberapa betina, dan anak-anak mereka. Kelompok ini bisa berjumlah antara 5 hingga 30 individu. Mereka berkomunikasi melalui berbagai vokalisasi, gerakan tubuh, dan ekspresi wajah. Vokalisasi termasuk suara mendengkur, teriakan, dan suara ketukan dada yang khas. Gorila biasanya aktif di pagi dan sore hari, sementara siang hari digunakan untuk beristirahat. Mereka membangun sarang dari daun dan ranting setiap malam untuk tidur. Betina memiliki masa kehamilan sekitar 8,5 bulan dan biasanya melahirkan satu anak. Kelahiran kembar sangat jarang terjadi, anak gorila diasuh oleh induknya hingga usia sekitar 3-4 tahun. Anak-anak tetap dekat dengan kelompok dan belajar dari anggota kelompok lainnya, gorila menghadapi ancaman serius dari perburuan liar, hilangnya habitat akibat deforestasi, penyakit, seperti Ebola, dan konflik manusia. Perdagangan ilegal hewan liar juga merupakan ancaman besar. Gorila dilindungi oleh hukum internasional dan nasional di berbagai negara tempat mereka tinggal. Upaya konservasi termasuk patroli antiperburuan, perlindungan habitat, dan program penelitian serta edukasi. Gorila adalah hewan yang sangat cerdas dan memiliki ikatan sosial yang kuat. Upaya konservasi yang terus-menerus dan dukungan internasional sangat penting untuk memastikan kelangsungan hidup mereka di alam liar. 3. Rubah Darwin Ubah Darwin, Lichalopex vulvipes, adalah spesies rubah yang sangat langka dan endemik di Chile. Nama rubah ini diambil dari Charles Darwin, yang pertama kali mencatat spesies ini selama ekspedisinya dengan HMS Biagley pada tahun 1834. Rubah Darwin memiliki ukuran tubuh kecil hingga sedang dengan panjang tubuh sekitar 48 hingga 59 cm, dan ekor sekitar 18 hingga 26 cm. Beratnya berkisar antara 2 hingga 4 kg, bulu mereka berwarna abu-abu gelap hingga hitam dengan campuran rambut abu-abu, hitam, dan putih, memberikan tampilan yang sangat khas. Bagian perut dan kaki biasanya lebih terang, mereka memiliki telinga yang agak besar dan ekor yang lebat. Moncongnya pendek dan tubuhnya cukup ramping. Memberikan penampilan yang lincah, rubah Darwin terutama menghuni hut rubah Darwin umumnya adalah hewan soliter. Meskipun mereka juga dapat dilihat dalam kelompok kecil, terutama selama musim kawin atau ketika betina merawat anak-anaknya, rubah Darwin adalah spesies yang unik dan penting bagi ekosistem hutan hujan di Chile. Upaya konservasi yang berkelanjutan sangat penting untuk memastikan kelangsungan hidup mereka di alam liar. 4. Pika Pika adalah hewan kecil yang termasuk dalam keluarga Ocotonidae dan Ordo Lagomorpa, yang juga mencakup kelinci dan kelinci liar. Pika adalah hewan kecil dengan panjang tubuh sekitar 15 hingga 23 cm dan berat berkisar antara 120 hingga 350 gram. Tergantung pada spesiesnya, mereka memiliki bulu yang lebat dan berwarna abu-abu atau coklat yang membantu mereka berkamuflase di habitat berbatu. Pika memiliki telinga yang bulat dan pendek serta ekor yang sangat pendek dan hampir tidak terlihat. Kaki belakang mereka sedikit lebih panjang daripada kaki depan yang membantu mereka dalam melompat di antara batu-batu. Pika terutama ditemukan di daerah pegunungan, hutan, padang rumput, dan tundra. Mereka lebih suka lingkungan berbatu dengan banyak celah untuk bersembunyi dan membuat sarang. Pika tersebar luas di Asia, Amerika Utara, dan Eropa Timur. Spesies terkenal termasuk Pika Amerika, Ocotona princeps, yang ditemukan di pegunungan barat Amerika Utara dan Pika Asia yang tersebar di daerah pegunungan di Asia Tengah. Pika adalah herbivora dan memakan berbagai jenis vegetasi, termasuk rumput, daun, bunga, dan lumut. Mereka dikenal karena mengumpulkan dan menyimpan makanan selama musim panas untuk persediaan musim dingin. Tumpukan makanan ini disebut hypiles. Pika umumnya aktif di siang hari, diurnal, dan lebih aktif selama pagi dan sore hari. Mereka menghabiskan waktu mencari makan dan mengumpulkan bahan makanan untuk persediaan musim dingin. Pika dikenal vokal dan menggunakan berbagai panggilan untuk berkomunikasi, termasuk peringatan bahaya dan panggilan kawin. Pika memiliki wilayah teritorial yang mereka pertahankan dengan panggilan dan tanda aroma. Mereka sering terlihat berdiri di atas batu untuk mengawasi wilayah mereka. Betina Pika memiliki masa kehamilan sekitar 30 hari. Betina biasanya melahirkan dua hingga enam anak perkelahiran dan dapat melahirkan beberapa kali dalam satu musim. Anak-anak Pika diasuh oleh induknya di dalam sarang yang tersembunyi di antara batu-batu atau di dalam lubang yang mereka gali sendiri. Pika menghadapi ancaman dari perubahan iklim yang dapat mengurangi habitat mereka di daerah pegunungan yang dingin. Hilangnya habitat dan fragmentasi juga merupakan ancaman serius bagi beberapa spesies Pika. Pika sangat sensitif terhadap suhu tinggi dan bergantung pada habitat yang dingin. Mereka dapat mengalami stres panas jika suhu terlalu tinggi yang dapat mengurangi kemampuan mereka untuk mencari makanan dan berkembang biak. Beberapa spesies Pika seperti Pika ili ochotona iliensis yang sangat terancam punah memerlukan upaya konservasi khusus untuk melindungi habitat mereka dan mengurangi ancaman dari perubahan iklim. Pika adalah indikator penting kesehatan ekosistem pegunungan dan tundra. Melindungi mereka berarti juga melindungi habitat unik tempat mereka hidup yang mendukung banyak spesies lain yang bergantung pada lingkungan yang sama. Dan itulah empat hewan langka yang jarang ditemukan. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.